Untuk mengulangi sejarah kesuksesan hati ilmu hitam pada tahun 1981 Tapi sebelumnya udah pernah nonton sebelum ya, nonton ilmu hitam dong? Oh saya nonton, Cicil! Cicil gimana? Serem, awal-awal nonton dari baronsai apa segala macem, bener-bener ekstrim banget sih itu Ekstrim banget, dan itu memang saya mau nonton cuman terlalu ekstrim banget sih Maka saya nonton sih, Cicil Eh, bener-bener kemarin kan sempet foto yang cowok itu ya, foto lagi rame yang Malaysia itu Yang foto lu sendiri berduaan lagi tato, lagi instagram, tau gak sih? Yang berdua itu Rame jadi dua itu Fotoin gue sama gue? Iya, jadi rame begitu tuh, itu gimana? Itu proyek apa sih sebenernya? Ada proyek atau iseng aja atau gimana? Iseng sih, karena saya itu sering ada kolaborasi sama fotografer-fotografer Jadi saya, saya ingin melakukan sesuatu yang baru gitu loh Gak mau monoton dan klise gitu, itu-itu aja gitu Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru Tapi kan gara-nya kan begitu budaya timur kan? Iya Dari gaya sendiri kan agak-agak Nah itu makanya, itu kan saya cantungkan sendiri di postingan saya, narsisisme kan? Narsisisme-narsisisme Jadi saking mencintai dirinya sendiri tuh, saya begitu Gak mau mencintai dirinya Gak mau mencintai dirinya Jadi ya, saya ingin mencintai dirinya Kalau tidak mencintai dirinya, tidak ada masalah Jika saya ingin mencintai dirinya Tapi masuk ke media Malaysia juga, kalau terlihat ada media Malaysia, kontroversi Iya, gak apa-apa Berarti, ya sampai akhirnya bisa mendapat perhatian dari media Malaysia, itu adalah hal yang bagus dong Saya ingin mencintai dirinya secara positif Sampai semak kenira gak? Gue akan jadi viral gitu Gak juga sih Cuma ya, saya sih main post-post aja Tapi kalau gue bilang sih keren sih ya Thank you bro Like dong bro, komen Itu idenya emang piur dari kamu? Apa? Dari fotografernya? Coba gitu, hunting biasa gitu gimana? Ide kita berdua sih, ide saya sama Vicar sih itu Jadi emang mau coba suatu hal yang baru Karena kan foto-foto brand, produk-produk ya paling itu-itu aja Ya brand, cakep, pose-pose, cantik, manis, kemut gitu Nah, gue mau yang something else aja Berarti sebelum posting itu, gak rasa bodoh dengan pikiran-pikiran nanti Setelah posting ya? Misalkan tangkapan dan netizen yang macam-macam lah Yang, ih apa nih, kayak apa sih cowo gitu gimana gitu Gak apa-apa sih, disitu kan ya maksudnya Instagram saya Terus ide saya juga ya kan Terus fotografer juga teman saya So ya, it's all on me aja It's okay to be creative Just take it a little bit aja If you like it ya, you like it If you don't ya, gak apa-apa Tapi dari pasangan sendiri gimana? Gak merugin siapapun Pasangan sendiri, tangkapan gak dari pasangan sendiri? Pasangan sendiri ada pasangan gak? Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah